So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that stands out. Ya, ini aktivitas yang tahun 2020 lalu dilakukan oleh perusahaan Neuralink milik Elon Musk. Tujuannya adalah nanti bisa ditanam juga ke otak manusia. Kalau menurut seorang neurolog, itu sangat memikinkan nanti ditanam ke otak manusia. Bukan hanya sebagai sensor saja, tetapi juga bisa ditanam berbagai macam informasi. Nah kalau yang chip-chip memori itu kan sudah diprogram saja. Apakah ada emosi di situ? Tidak ada. Sekarang saya bicaranya di tahun ini ya, tapi mungkin 20 tahun lagi kondisi sudah berbeda, ada temuan baru, teknologi baru, atau mungkin keterbatasan baru, tal bisa saja. Ini dua buku yang belakangan saya coba selesaikan untuk saya baca. Permasalahan adalah saya punya kebiasaan buruk dari dulu menumpuk buku. Belinya iya, banyak, borong, tapi selesai enggak gitu ya. Contohnya ini ada satu buku tulisan teman saya, Erwin Paringkuan, soal Generation Gap. Yang ini sebenarnya sudah hampir saya selesaikan, sudah masuk bab terakhir. Tetapi bacanya sampai hitungan bulan, 2-3 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah buku yang satu ini, Orang Jawa Mencari Gusti Allah. Ini yang buat B.Wiwoho. Mirip namanya ya sama saya ya. Ini ada cerita menarik dari buku ini ketika diterbitkan, yaitu sempat tertunda beberapa waktu karena memang penulis ini terdistract dengan perkembangan teknologi. Dan ini juga unik, jika Anda yang ingin memesan buku ini, yang pertama kali ditawarkan adalah e-booknya atau digitalnya. Dan kalau Anda ingin buku fisiknya harus memesan secara pre-order. Dan ada data dari Ikatan Penderbit Indonesia atau IKPI di tahun 2020 kemarin yang menyebutkan bahwa sekitar 58 persen penerbit mengaku mengalami kerugian lebih dari 50 persen karena penjualan buku fisik yang terus menurun. Ada data juga komparasi yang hampir sama di Inggris sepanjang satu dekade terakhir ini ada penurunan penjualan buku dari tahun ke tahun yang merosot hampir 50 persen juga. Dari 2009 misalnya di Inggris itu sekitar 330 juta buku fisik laku terjual. Tetapi di tahun kemarin itu hanya 190 juta. Karena orang-orang sudah beralih ke buku digital seperti ini. Jadi ada banyak sekarang devices yang memang menyediakan buku-buku e-book, e-journal, dan lain sebagainya yang bisa kita baca semua hanya dalam satu genggaman. Bisa ribuan buku dengan harga yang juga relatif jauh lebih murah. Saya ada di toko buku pasar kenari yang menjadi korban karena teknologi. Benar demikian, Bu Abrar? Iya, benar. Bu Abrar sudah berapa lama memiliki toko buku? Kalau di sini sudah hampir setahun lebih. Sudah setahun lebih. Kalau di Keramat sudah 20-an. Sudah 20-an tahun ya? Perbedaannya apa? Beda-beda banget. Buku buku digital berpengaruh juga? Seberapa berpengaruh? Pengaruhnya bisa 50 atau 60 persen. 50-60 persen per bulan ya? Iya. Yang terjual ya? Yang terjual. Jadi kalau boleh saya tanya sehari berapa buku yang terjual? Satu pun juga nggak ada. Satu pun juga tidak ada. Baik, terima kasih Bu Abrar. Iya.